Shalom, teman-teman cewek di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik dan saya percaya ini akan sangat membantu jadi teman-teman cewek yang sementara membangun kedekatan ini akan membantu kedekatan itu supaya punya kemistri, supaya berhasil jadi teman-teman cewek yang mungkin sedang menjalani hubungan ini akan membangun hubungan itu untuk awet, bertumbuh, dan hubungan itu bisa berhasil bicara tentang hal yang disukai pria dari wanita jadi sebenarnya ada beberapa hal yang sangat-sangat disukai pria dari wanita jadi kalau beberapa hal ini ada di dalam dirimu tidak terkejut kalau kamu itu begitu disukai begitu dicintai, bahkan begitu diimpikan karena kamu punya hal-hal yang akan coba saya bagikan ini so, ada lima hal yang disukai pria dari wanita hal yang pertama adalah kedewasaannya jadi wanita yang dewasa ini impian rata-rata laki-laki laki-laki yang normal akan mencari wanita yang dewasa sebab dia tahu kebutuhan dia adalah wanita yang dewasa supaya hubungan itu berhasil, supaya hubungan itu bertumbuh dan supaya masalah apapun bisa diselesaikan dengan bersama-sama nah dewasa patokannya bukan umur ya, dewasa itu bicara tentang respon yang benar cara pandang yang benar tanggung jawab, komitmen ya, jadi ada-ada satu kedewasaan disitu untuk itu teman-teman cewek kamu harus bersikap dewasa mungkin satu-dua kali kelihatan lucu kalau kayak kekanakan-kanakan gitu kayak anak kecil mungkin satu kali atau dua kali kelihatan lucu tapi kalau terus-menerus begitu nggak lucu lagi ilfil jadinya so, pastikan engkau adalah wanita yang dewasa berkomitmen bertanggung jawab ya, berintegritas cara pandangmu benar respon benar ya, itu yang akan membuat engkau menjadi pribadi yang dewasa itu yang pertama yang kedua hal yang disukai pria dari wanita maka yang kedua adalah kerendahan hatinya percayalah teman-teman cewek hampir tidak ada yang namanya laki-laki normal hampir tidak ada yang mau dengan wanita yang sombong bagi saya minta maaf bego banget kalau ada pria mau dengan wanita yang sombong wanita yang sombong berpotensi merendahkan orang lain meremehkan orang lain berasa lebih baik merasa lebih hebat sehingga kalau punya pasangan yang sombong ya tertekan batin lah karena pak diremehin untuk itu jadilah perempuan yang rendah hati boleh kamu kaya tapi tetaplah rendah hati boleh kamu punya kedudukan yang penting di pekerjaan tetaplah rendah hati ya boleh kamu punya popularitas yang sangat baik sangat harum tapi tetaplah rendah hati itu yang sangat disukai pria kerendahan hati minta maaf apalagi belum jadi apa-apa masih kerja pun masih nyari-nyari itu harus ada kerendahan hati karena itu akan menarik perhatian itu akan menarik satu kepercayaan jadi teman-teman cewek rendah hatilah dan lihatlah engkau akan dicintai engkau akan dikagumin bahkan orang akan terpesona melihat kerendahan hatimu sekalipun mungkin kau sukses luar biasa ya itu yang kedua keseder kerendahan hatinya nah yang ketiga hal yang disukai pria dari wanita maka yang ketiga adalah rasa syukurnya kenapa pria sangat menginginkan sangat mengharapkan punya pasangan yang bersyukur sebab pria tahu ya bahwa dia punya kekurangan dia punya kelemahan bahkan berpotensi melakukan kesalahan nah kalau tidak ada rasa syukur repot bahaya kalau nggak ada rasa syukur pasti akan membanding-bandingkan dengan yang lain kalau nggak ada rasa syukur pasti masalah yang ada kekurangan yang ada itu menjadi bahan gosip itu akan jadi bahan untuk dia bahkan ngejelek-jelekin karena apa tidak ada rasa syukur untuk itu jadilah wanita yang bersyukur dan lihatlah itu yang membuat engkau begitu dicintai begitu begitu sangat diinginkan karena engkau punya rasa syukur untuk itu teman-teman cewek perbanyak ucapan syukurmu kurang-kurang itu bersungguh-sungguh ya karena waktu kamu bersyukur sebenarnya inner beauty terpancar kecantikan yang dari dalam waktu kamu bersyukur sebenarnya kamu punya kekuatan yang luar biasa waktu kamu bersyukur kamu akan melihat bagaimana Tuhan bekerja menolong dan memberkati engkau untuk itu bersyukur itu yang sangat disukai pria dari wanita dan saya percaya teman-teman cewek yang menyaksikan ini engkau adalah wanita yang penuh dengan rasa syukur itu yang ketiga nah kemudian yang keempat hal yang disukai pria dari wanita maka yang keempat adalah kerja keras jadi wanita yang kerja keras adalah wanita yang menginspirasi wanita yang bekerja keras adalah wanita yang memberi teladan wanita yang bekerja keras itu mampu menarik perhatian banyak orang orang jadi kagum orang jadi terpesona orang jadi jatuh hati dan pria yang normal tentunya orang yang gak normal itu yang cari pemalas pria rata-rata akan cari yang kerja keras sebab tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras tidak ada masalah yang baik tanpa kerja keras ya kalau malas malas ya susah lah untuk itu jadilah wanita pekerja keras dan lihatlah hasil kerja kerasmu tidakkan sia-sia lihatlah waktu engkau bekerja keras engkau akan menginspirasi banyak orang bahkan banyak orang terinspirasi lewat kehidupanmu dan itu yang sangat disukai pria dari wanita bekerja keras dan saya percaya engkau adalah wanita pekerja keras itu yang keempat dan yang terakhir hal yang disukai pria dari wanita maka yang terakhir adalah semangatnya antusiasnya jadi teman-teman cewek semangatlah antusiaslah karena saya percaya semangat itu sistemnya bisa menularkan jadi waktu kamu semangat orang lain pun bisa merasakan dan dia ikut semangat waktu kamu optimis maka orang lain pun akan jadi terinspirasi bisa merasakan bahwa kamu orang yang optimis antusias jadi teman-teman cewek semangatlah saya gak tahu apakah engkau lagi sedih saya gak tahu apakah engkau lagi kecewa saya gak tahu apakah engkau lagi putus harapan mungkin pesan saya sederhana semangatlah antusiaslah dan lihatlah semangatmu itu akan membukakan banyak hal akan mendatangkan banyak hal semangatmu itu akan mendatangkan sukacita akan mendatangkan berkat akan mendatangkan satu kekuatan bahkan semangatmu itu akan membuat orang menantikan engkau akan membuat orang happy akan membuat orang juga ikut merasakan semangat yang engkau punya so please semangatlah karena memang pria suka wanita yang semangat yang optimis yang antusias dan saya percaya teman-teman cewek yang menyaksikan ini engkau adalah wanita yang tetap semangat tetap optimis tetap antusias dan saya percaya engkau menginspirasi dan engkau layak dicintai karena engkau punya semangat yang tinggi oke tetap semangat antusias hari ini hari luar biasa hari penuh dalam mujijat dan berkat berkat Tuhan God bless you selamat menikmati